Ya pemirsa pada hari pertama operasi Patu Siginjai 2024 saat lantas Polres Tanja Barat menggelar razia. Kali ini dipusatkan di Jalan Patunas depan Serambi Tungkal, belasan kendaraan roda 2 dan 4 terpaksa ditilang di tempat. Dan rata-rata didominasi pelanggaran kendaraan roda 2. Operasi Patu Siginjai kali ini dimulai di satu titik yakni di Jalan Patunas, tepatnya di Serambi Tungkal atau yang dikenal dengan Simpanggor Persitaj. Di hari pertama razia kali ini sejumlah pengendara yang melanggar terpaksa ditilang di tempat. Kasat lantas Polres Tanja Barat AKP Rita Purnawasari mengatakan, meski baru hari pertama operasi Patu Siginjai digelar pada Senin 15 Juli ini, kesadaran masyarakat Tanja Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal denilai rendah. Sebab hari ini ada sejumlah pengendara yang melanggar, dan rata-rata tidak menggunakan helm dan melengkapi surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Tanggal mulai hari ini, tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli. Ada pun giat yang kami lakukan adalah sesuai dengan 8 prioritas. 8 prioritas itu diantaranya kendaraan-kendaraan yang melanggar ketentuan ataupun marka jalan, rampu jalan, kemudian tidak melengkapi surat-surat kendaraan, maupun tidak menggunakan helm. Dan ada prioritas lain yang juga lebih tidak kalah pentingnya, yaitu kendaraan-kendaraan di bawah umur yang menggunakan kendaraan, dan juga menggunakan plat ataupun TNKB tidak sesuai ketentuan atau palsu. Berarti sejauh ini dari baru sebentar ini sudah banyak juga yang kena tilang, Bu, ya? Sudah, sudah ada beberapa. Walaupun kami sudah melakukan sosialisasi dari media sosial ataupun secara manual, tapi masyarakat terpantau masih tetap ada yang melanggar ketentuan lalu lintas. Makanya kami lakukan penindakan. Mungkin kasat mata ini mungkin seperjauh, Bu, rata-rata yang tindakan atau pelanggaran? Oke, rata-rata kasat mata yang kami lakukan penindakan adalah tidak menggunakan helm SIT, Pak, sehingga salah satu prioritas, yaitu bagi pengendara yang tidak menggunakan helm sesuai dengan standar nasional. Mungkin batas akhirnya sampai berapa hari ke depan, Bu? Oke, untuk operasi patuh, batas akhirnya tanggal 28 Juli 2024. Namun, untuk ketetiban berlalu lintas, tentunya tidak ada batas waktunya, Pak. Ya, kami tetap mengimbau agar seluruhnya tetap ketetiban berlalu lintas, baik pengguna jalan maupun pengendaraan. Demikian. Terima kasih.